Bu Irsa terkait kasus hilangnya uang setelah mengklik file dari aplikasi pesan singkat, Pakar Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya memberi penjelasan. Alphonse menyarankan agar masyarakat segera menonaktifkan sebuah izin install aplikasi dan melaporkan ke bank agar menonaktifkan rekening yang kena phishing tersebut. Pakar Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya mengungkapkan File APK yang diriname menjadi PDF dengan P huruf besar maupun PDF dengan P huruf kecil tidak ada bedanya dan tidak berbahaya. Justru jika file APK diriname menjadi PDF dengan huruf kecil, maka aplikasi pesan WhatsApp secara otomatis akan memberikan ikon PDF kepada file APK tersebut. Agar masyarakat tidak bingung, Alphonse menyarankan agar masyarakat menonaktifkan semua izin install aplikasi agar tidak bisa install APK berbahaya. Kalau kita menerima pesan APK yang berbahaya dan kalau kita tidak sadar kita sudah menginstall APK itu, ya sebaiknya segera diperiksa apakah benar APK sudah diinstall, lalu apakah dia memiliki akses ke SMS. Kalau dia memiliki akses ke SMS, saya sarankan segera hubungi penyedia mobile banking Anda atau akun WhatsApp Anda Anda jaga, karena artinya peretasnya sudah memiliki akses semua SMS yang kita terima di forward ke telegramnya dia. Nah jadi Anda harus sangat berhati-hati kalau ada mobile banking yang langsung di nonaktifkan, kalau bisa diganti username dan password untuk aksesnya, hubungi banknya, di blokir rekeningnya. Alphonse mengingatkan masyarakat agak berhati-hati dan berpikir sejenak saat menerima file yang mencurigakan. Karena Oknum tidak bertanggung jawab dapat melakukan berbagai macam cara untuk menipu. Oleh karenanya, masyarakat perlu waspada untuk menjaga keamanan pribadi. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Tri Julianti, Ainews melaporkan.